Dalam penyampaian visi dan misi, masing-masing paslon akan kami berikan kesempatan untuk menyampaikan visi dan misi. Waktunya adalah 2 menit. Untuk yang pertama, kami persilahkan kepada paslon domor urut 2 untuk menyampaikan visi dan misinya terlebih dahulu. Boleh mohon tenang terlebih dahulu para pendukung. Waktunya 2 menit dimulai ketika Anda berbicara, silahkan. Hadirin yang kami muliakan terkait dengan tema atau topik malam ini tentang pengembangan potensi daerah kita demi hadirnya kesejahteraan dan kemajuan. Kami sederhanakan dalam satu kalimat pendek, yaitu industrialization and sustainable development. Industrialisasi dan hadirnya pembangunan yang berkelanjutan. Kenapa ekspresi sederhana ini penting? Karena tidak ada satu negara, tidak ada satu bangsa, tidak ada satu daerah yang maju ekonominya tanpa mengalami industrialisasi. Industrialisasi ini tidak identik dengan peningkatan proporsi sektor industri dalam ekonomi kita, tapi kami manai lebih kepada pendalaman struktur atau structural deepening. Kalau NTB mau maju, mau sejahtera, atau punya daya saing, maka NTB tidak boleh lagi berjibaku atau berkutat menjual komoditas yang punya nilai tambah rendah atau komoditas mentah. Tapi kita harus bergeser ke arah komoditas yang lebih tinggi. Dan ini membutuhkan inovasi teknologi yang perjalanan panjang berliku dan mendaki. Tapi kami yakin, kami di NTB ini sudah memulainya, karena saya selalu mengatakan perjalanan panjang selalu harus dimulai dengan langkah pertama. A journey of a thousand miles should be started by a single step. Inovasi teknologi ini kelihatan sederhana, tapi tidak. Butuh waktu, butuh kerja keras, dan pengorbanan kita semua. Untuk industrialisasi dan pembangunan ini berkelanjutan, maka kita harus konsentrasi. Waktu Anda habis, terima kasih. Paslon nomor urut dua. Baik, tetap tenang. Berikutnya kita akan mendengarkan penyampaian visi-visi dari Paslon nomor urut tiga. Disilahkan untuk mengambil tempat. 120 detik dari saat Anda berbicara. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera selalu bagi seluruh masyarakat NTB, Batur Sasak, Ndaim Bujo, Tau Samawa. Saudara-saudaraku sekalian, kita harus bersyukur sebagai masyarakat NTB, karena kita punya provinsi yang kaya dan potensinya sangat banyak. Mulai dari tanah yang subur, alam yang indah, tambang ada di mana-mana, manusia yang pekerja keras. Kalau dari empat indikator ini saja, rasanya tidak mungkin kita menjadi daerah yang miskin. Sayangnya, ironisnya, fakta menunjukkan bahwa sampai hari ini 65 tahun usia NTB, kita belum berhasil keluar dari daftar 10 provinsi termiskin di Indonesia. Dengan IPM 10 provinsi terendah IPM-nya di Indonesia. Lalu apa yang salah dengan semua ini? Yang salah jelas, kita tidak mengelola provinsi ini dengan baik dan serius. Kita perlu mengelola provinsi ini dengan baik dan serius. Lalu ke depan bagaimana? Bagi Iqbal Dinda, jalan ke depan ini clear and sound. Jelas dan terang-benerang. Satu, Prabowo Vision. Visi Prabowo, yaitu ekonomi kerakyatan. Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang kedua, kooperasi harus dikuatkan, dikembalikan sebagai soko guru perekonomian nasional. Program-program Prabowo untuk makan bergizi gratis akan kita jadikan, kita konversi dari program sosial juga menjadi program ekonomi untuk menggerakkan perekonomian desa. Terakhir, semua ini harus kita kerjakan secara kolaboratif. Melibatkan semua pihak, semua orang harus terlibat. No one left behind. Tidak ada satu orang pun yang boleh tertinggal di dalam proses ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Waktu Anda habis, paslon nomor 03 dipersilakan dulu kembali. Hadirin tetap tenang, kita akan lanjutkan kembali debat malam hari ini. Dan selanjutnya kita berikan kesempatan untuk paslon nomor urut 1. Sudah siap Bapak Ibu? Pendukung mohon tenang. Silahkan waktu 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om sias tiastu, namo budaya, salam kebajikan. Masyarakat NTB yang kami cintai, Romi Firin akan mengikhtiarkan NTB yang maju ekonomi dan kualitas hidupnya dan berdaya saing SDM dan daerahnya. Satu hal yang pasti adalah Romi Firin akan mengeksekusinya dengan pembangunan berkeadilan dan berkelanjutan. Pembangunan tanpa mengorbankan lingkungan. Semua hal yang baik-baik seperti pengelolaan sampah, penghijauan yang masif, pemanfaatan renewable energy harus kita implementasikan. Net Zero Emission 2050 harus kita perjuangkan. Laju pertumbuhan ekonomi NTB tidak boleh hanya tergantung dari tambang. Ada tidak ada tambang, laju pertumbuhan ekonomi NTB harus tinggi. Potensi agro-maritim yang luar biasa harus menjadikan NTB sebagai lumbung pangan. Bukan saja dari pertanian, perkebunan, tapi juga dari perikanan kelautan. Sehingga ke depan, NTB harus menjadi lumbung sumber aneka pangan. Kalau kita berbicara tentang bagaimana mewujudkan itu, maka pariwisata adalah prime mover atau penggerak daripada sektor real ekonomi NTB. Dengan modal yang luar biasa, desa wisata yang luar biasa, keindahan alam yang luar biasa menjadikan masyarakat NTB yang sangat indah, masyarakat nyaman, wisatawannya juga betah. Kalau bicara industri, investasi, dan ekspor, kita akan menyiapkan ekosistem yang sehat. Sehingga percepatan daripada pencapaian-pencapaian untuk meningkatkan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat NTB bisa kita ikhtiarkan dengan baik. Untuk itu, yuk semua masyarakat NTB, kita wujudkan NTB yang maju dan berdaya sayang dengan Coblos Jibab Ijo nomor 1. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadirin boleh kita beri semangat yang luar biasa untuk seluruh paslan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.